Ibu Puntan, Bapak Puntan, apapun yang diharapkan jangan lupa minta doa sama orang tua Ma, Pak doain ya aku mau ini, karena saat minta doa kepada orang tua dikabulkan doa Tidak ada doa orang tua itu hijab antara orang tua dengan Allah ketika mendoakan anaknya itu langsung tokcer, langsung jadi Nih lihat bunda, satu hal yang sangat luar biasa, simpan baik-baik Nabi Musa pernah bicara sama Allah Ya Allah, tunjukkan padaku dimana orang yang akan menemani ku nanti di sorga Saya ingin tahu siapa temanku di sorga nanti ya Allah, saya ingin tahu siapa temanku di sorga nanti Bunda tahu jawaban Allah, ada seorang pemuda, kamu pergi ke negeri sana, disana ada pasar, nanti kamu jumpai orang itu suka begini, suka begini Dalam beberapa riwayat, dia ini suka menjual makanan-makanan kambing lah gitu ya, rumput-rumput gitu Nanti kamu jual disana, oh namanya Fulan, kamu cek aja, itulah teman kamu di sorga Hah? Penjual rumput kambing? Teman saya di sorga, apa hebatnya nih? Oh pasti tahajudnya kali ini Pasti ibadahnya, pasti tuhannya nih, pasti apanya? Ketemu di pasar, ini orangnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam Siapa anda? Ditanya, aku musafir Bohong gak Nabi Musa? Bohong gak, aku musafir? Ya aku musafir Kalau saya tanya, saya lagi ke Bandung, misalnya dengan pengaturan perkataan kalimatnya Siapa kamu? Aku musafir Aku ini orang yang sedang dalam perjalanan Kecuali kalau, nama kamu siapa? Nah ibu harus saya nama Kamu siapa? Aku musafir Oh yaudah, emang jelas musafir, yaudah Mau kemana? Saya kalau boleh bertamu deh di rumahmu Karena aku musafir Oh silahkan, silahkan Datanglah Begitu datang, kata bapak, kata-kata laki-laki ini Mohon maaf ya, rumah saya sederhana sekali Tapi begitu kamu masuk, silahkan kamu istirahat Kenapa? Karena saya ada seseorang yang harus saya bereskan Ternyata, pun kan Laki-laki ini begitu ke pasar Masak, mandiin ibunya Ganti baju ibunya Nyuapin ibunya Dirapikan ibunya Diklonin ibunya Sampai tidur Baru selesai Temenin Nabi Musa Nabi Musa sendiri Ini anak kemana? Oh masa? Anak kemana? Oh masuk kamar Anak ngapain? Gak tau di dalam apa Selesai baru datang Maaf Saya tiap hari begini Sipu Apa? Saya ya Ada orang tua yang sakit Jadi Setiap pagi Saya tuh mandiin Nyuapin Beresin tempat tidurnya Sama kotorannya pun saya buang Kita ke pasar Pasar saya kerja Dapat makanan Saya kasih tidur orang tua Kayak tadi Sore Saya kasih orang tua Dan saya kasih tidur orang tua Setelah dimandikan semua Subhanallah Kamu anak berbakti sama orang tua Iya Terus apa balasan dari orang tua Yang diinginkan katanya? Justru itu Saya juga bingung orang tua itu Kenapa? Aneh permintaannya Kenapa? Pokoknya nanti deh Kalau mau ma Denger aja Besok pagi ya Sambil nyuapin Itu setiap saya sudah suapin Sudah saya suapin Ibu saya tuh doa Tapi doanya Aneh gitu Dan mustahil kayaknya Doa apa? Nanti aja besok ya Habis disuapin Kamu datang Iya Setelah disuapin Udah beres Disuapin Ma Ada temen Mau ketemu mama Nengok Boleh Oh boleh Silahkan masuk Sini temen Nah ini musafir ma Lagi perjalanan Kebetulan mampir disini Oh iya Ini ibu saya Lagi sakit Ini lagi disuapin nih Oh masya Allah Suapin Setelah disuapin Beres Saya suapin Nah Tolong rapihkan Yang basah-basah ini Karena habis makan Dirapihkan Sudah rapih Tolong Kenapa? Karena setiap habis makan Siap doa Kata laki-laki itu Kepada Nabi Musa Tunggu Sebentar lagi Dia akan meminta kepada Allah Ini yang aneh Tiba-tiba sudah siap Nah Aminkan doa ibu Nah Iya Ya Allah Aku rido Kepada anakku yang soleh ini Ya Allah Aku rido Punya anak yang ini Dan aku mohon Kepadamu dengan Keritoanku ini Tolong jadikan Anakku temannya Musa di sorga Subhanallah Ternyata Ternyata tolong Tolong jadikan Anakku ini temannya Nabi Musa di sorga Amin Kata anaknya Amin Kata anak ini Sambil melirik ke Nabi Musa Aneh kan doanya Minta disatukan Sama Nabi Musa Aneh kan Siapa aku Nabi Musa Nabi Siapa aku Nabi Musa berlinang Airi matanya Allahu Akbar Bunda Doamu diijabah bunda Doamu dikabulkan bunda Ibunya mengatakan Kamu siapa Aku Musa Allah kabarkan Kalau aku punya teman Seorang laki-laki Namanya Fulan Dia sebagai ini Sebagai ini Tapi tidak disebutkan Dia ini kerjaannya apa Ternyata dia orang yang Birulwalidain Masya Allah Maka langsunglah Kalimat ini menyebar Bahwa sesungguhnya Temannya Nabi Musa Adalah anak yang Birulwalidain Bunda Ayah anda Ingin bersama dengan Nabi Musa Kelak di sorga Pastinya Firdausil A'la Disitu juga ada Rasulullah Birulwalidain Subhanallah Orang tua luar biasa Jadi kalau dibilang Apa ya hebatnya Kalau kita Birulwalidain Tuh Sorga Kenapa Orang tua Meminta apa saja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton